Intro Kerja sama RAS dan MTEC capai 2 triliun Helmi Yahya, Raffi dapet duit berapa ya? Dikutip dari Kompas.com Jakarta Presenter kondang Helmi Yahya penasaran dengan pendapatan Raffi Ahmad di industri hiburan Pasalnya, badan usaha milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina RAS Entertainment belum lama ini menjalin kerjasama dengan perusahaan raksasa MTEC Group Langkah bisnis yang dikembangkan Raffi Ahmad dan Nagita kian meluas Dan bertambah pesat sehingga membuat Helmi Yahya penasaran Helmi Yahya bertanya modal Raffi Ahmad bisa lancar membangun kepercayaan di hadapan investor Rendah hati, Raffi mengatakan Kemampuannya masih jauh di bawah orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi Ilmunya modal berteman doang Mas Helmi, gue mah dibantuin sama temen-temen Pinter gak pinter banget Kata Raffi Ahmad Dikutip Kompas.com dari kanal Youtube Helmi Yahya Bicara pada hari Jumat 5 November 2021 Menanggapi sifat Raffi yang rendah hati Helmi menyebut bahwa suami Nagita Slavina itu orang yang menghargai para senior Kemudian ketika ditanya soal nilai kerjasamanya dengan MTEC yang diperkirakan mencapai 2 miliar Raffi Ahmad hanya tertawa Gue dengar 2 triliun ya velunya Tanya Helmi Lebih dong Kata Raffi Ahmad diiringi tawa Mendengar jawaban Raffi Ahmad Helmi Yahya geleng-geleng kepala Memikirkan keuntungan yang dirap lewat kolaborasi dengan MTEC Gila gue ngebayangin Raffi dapet duit berapa ya Ujar Helmi Dalam obrolan itu Raffi juga mengungkapkan alasannya memilih Kaisang menjadi komisaris seran entertainment Mas Kaisang Alhamdulillah mau bantuin Karena aku bukan lihat beliau sebagai sosok putra presiden Tapi Kaisang itu 8 tahun di bawah saya Dia kerja di industri kreatif Influsernya juga kuat Ucap Raffi Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia